Renungan Alkitab berjudul Ingatlah Pencipta Pada Masa Muda Pengkotbah 11 ayat 9 Sampai pengkotbah 12 ayat 14 Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan Buanglah kesedihan dari hatimu Dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesiasiaan Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu Sebelum tiba hari-hari yang malang Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya Sebelum matahari dan terang Bulan dan bintang-bintang menjadi gelap Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar Dan orang-orang kuat membungkuk Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti Karena berkurang jumlahnya Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup Dan bunyi penggilingan menjadi lemah Dan suara menjadi seperti kicauan burung Dan semua penyanyi perempuan tunduk Juga orang menjadi takut tinggi Dan ketakutan ada di jalan Pohon badam berbunga Belalang menyeret dirinya dengan susah payah Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan Sebelum rantai perak diputuskan Dan pelita emas dipecahkan Sebelum tempayan dihancurkan Dekat mata air dan roda timba Dirusakkan di atas sumur Dan debu kembali menjadi tanah Seperti semula Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya Kesiasiaan atas kesiasiaan Kata pengkotbah Segala sesuatu adalah sia-sia Selain pengkotbah berhikmat Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal Pengkotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan Dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur Kata-kata orang berhikmat seperti kusa Dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap Diberikan oleh satu gembala Lagi pula anakku waspadalah Membuat banyak buku Tak akan ada akhirnya Dan banyak belajar melelahkan badan Akhir kata dari segala yang didengar ialah Takutlah akan Allah Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Karena Allah akan membawa setiap perbuatan Kepengadilan yang berlaku Atas segala sesuatu yang tersembunyi Entah itu baik, entah itu jahat Sahabat Alkitab Sedia payung sebelum hujan Ingatlah akan pencipta pada masa muda adalah keputusan yang terbaik Mengapa? Karena Apabila saatnya akan datang Allah akan menghakimi kita berdasarkan keputusan tersebut Saat kita sudah tua Situasi yang dihadapi akan lebih sulit lagi Sulit bagi mental Sulit bagi fisik kita Kesenangan akan berkurang Namun kesulitan justru semakin bertambah Contohnya dari ayat-ayat tersebut Kesulitan-kesulitan masa tua digambarkan secara metafora Dengan bahasa puitis Seperti misalnya di dalam ayat ketiga Di sana dituliskan penjaga-penjaga rumah gemetar Orang-orang kuat membungkuk Itu sama dengan tubuh manusia yang menjadi lemah Seiring menjadi tua Kekuatan punggung melemah Tangan dan kaki kemampuannya menurun juga Perempuan-perempuan penggiling berhenti Berarti gigi mulai goyang Dan mulai copot atau tanggal satu persatu Yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur Berarti mata menjadi minus, plus, katarat Atau lain-lain penyakit mata Di dalam ayat 4 dituliskan Pintu-pintu di tepi jalan tertutup Artinya Jika kita sudah menjadi tua kelak Sulit lagi bepergian jauh Ya kan? Lebih banyak di dalam rumah Gak bisa terlalu aktif ikut kegiatan di luar Suara menjadi seperti kicauan burung Artinya kemampuan telinga untuk mendengar Berkurang Bahkan bisa saja drastis Bangun pagi karena malam gak bisa tidur nyenyak Semua penyanyi perempuan tunduk Artinya kemampuan-kemampuan menikmati musik Berkurang juga Di dalam ayat kelima Di sana dituliskan orang menjadi takut tinggi Ketakutan ada di jalan Artinya Seiring bertambahnya usia Bertambah pula ketakutan-ketakutan yang muncul di dalam pikiran Takut ketinggian Takut jatuh Bahkan takut mengambil resiko dalam kehidupan Pohon badam berbunga Artinya hilang kemauan untuk melakukan sesuatu Merasa hal besar pun tidak penting lagi Belalang menyeret dirinya dengan susah payah Artinya Kakinya menjadi kaku Orang tua biasanya sakit lutut Mengalami nyeri otot Sudah berdiri Sulit untuk duduk Sudah duduk Sulit untuk berdiri Takut tersenggau orang Atau tidak lincah lagi Nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi Manusia pergi ke rumahnya yang kekal Perata-perata berkeliaran di jalan Artinya Hilang gairah untuk hidup Tidak lagi menikmati makanan Makanan hilang rasanya Kurang ini, kurang itu Kurang asin, kurang manis, dan sebagainya Karena Tau umur hidupnya makin berkurang Kemudian Kenyataan bahwa Teman Yang masih hidup Satu persatu Meninggal Ayat yang ke-6 Rantai perak diputuskan Polita emas dipecahkan Tempayan dihancurkan Roda timba dirusakan Di atas sumur Artinya waktu hidup yang berharga ini Ini akan berakhir Saatnya akan tiba Tidak dapat air kehidupan lagi Barang saat ini bagus Beberapa tahun kemudian Setelah penggunaan akan menjadi rusak Kalau orang lahir Pada satu saat Semua orang akan mati Ayat yang ke-7 Debu kembali menjadi tanah Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya Artinya Tubuh manusia akan mati dan hancur Sedang rohnya akan tetap hidup Hidup roh manusia itu kekal Entah itu di surga atau di neraka Bagaimana dengan kamu? Ayat yang ke-8 Kesiasiaan atas kesiasiaan Segala sesuatu adalah sia-sia Artinya tanpa Tuhan Tidak ada yang berarti dalam hidup ini Tidak ada tujuan hidup yang sejati Tanpa Tuhan di dalam hidupmu Pikirkanlah ini baik-baik Ayat yang ke-12 Ini peringatan bagi kita semua Sahabat Alkitab Banyak bekerja tidak akan ada akhirnya Banyak belajar melelahkan badan Hati-hatilah dengan apa yang kita baca Coba perhatikan buku apa yang sedang kita baca dan renungkan Yang diingat-ingat tentang apa Buku siapa yang sedang kita baca hari-hari ini Itu sangat menentukan jalan hidup kita Hati-hati dengan apa yang kita sedang masukkan ke dalam pikiran kita Sejak kapan? Sejak sekarang Jadi Apa yang harus kita lakukan? Sangat bijak jika sejak muda kita hidup beribadah Karena Allah memberi tujuan hidup sejati Dan seluruh hidup kita ada dalam kendalinya Usia berapapun kita sadari bahwa Allah adalah Allah Kita bukanlah Allah Jadi Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Ingat Allah memegang kendali Ia menyatakan diri kepada manusia dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus Pencipta kita memelihara kehidupan kita Sampai saatnya kita masuk ke dalam kekekalan Melalui pengorbanan diri Yesus Kristus di kayu salib Untuk pengampunan dosa-dosa kita Kita memiliki hidup yang kekal Sahabat Alkitab Ambil keputusan bijak Ambil keputusan yang terbaik pada saat ini Untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Tuhan Yesus mengasihimu selalu